Allahuakbar! 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 Dalam sejarah, mata satelit yang berputar di atas telah mengabadikan momen di tengah gemuruh pasir konflik yang berputar. Sebuah kisah terungkap yang menunjukkan ingatan dari tanah yang jauh di mana konflik dan hubungan diuji. Ini adalah saat ketika luka-luka dari serangan baru-baru ini dibawa ke pangkalan udara Guru Nefahim di Israel, menunjukkan pergiseran antara negara-negara. Misil dan drone Iran menciptakan kekacauan di atas lanskap yang tenang, dan bisikan agresi mereka menyapu di sepanjang pasir. Namun, ada kekuatan untuk bertahan bahkan di tengah kekacauan. Semangat kuat pemerintah Zionis muncul saat debu berkurang. Mereka terus bekerja keras untuk memperbaiki jalan raya yang rusak yang menghubungkan landasan pacu ke pusat pangkalan udara. Lihat melalui lensa sejarah, kita melihat perjuangan keras suatu negara yang tidak menyerah di hadapan kesulitan. Dunia melihat gambar komunitas berkumpul di sekitar sisa-sisa misil yang diintersepsi, menunjukkan solidaritas dalam menghadapi ancaman. Semangat mereka yang berjaga di atas langit gurun juga menghadapi kerusakan yang besar. Saat suara diplomatik menyebar ke seluruh samudera, keluhan berubah menjadi tindakan di lorong-lorong kekuasaan. Amerika Serikat dan Britania Raya mendukung Israel, yang tetap teguh menghadapi ancaman. Meskipun demikian, catatan yang tidak jelas muncul di tengah kegembiraan percakapan global. Sebuah laporan yang menunjukkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia memperburuk niat baik para pembela yang menjadi terdakwa. Batalion Yahudi, yang merupakan pilar pertahanan Israel, berada di bawah pengawasan karena cara mereka memperlakukan tahanan Palestina. Dalam catatan sejarah, ini adalah peristiwa yang menguji ikatan etika antara negara. Atmosfer optimis muncul di tengah serangan. Di tengah badai ketidaksepakatan, pemimpin berbicara dan mencari solusi. Karena pada akhirnya, adalah pencarian perdamaian dan keadilan yang menyatukan kita sebagai umat manusia, yang menciptakan jalan menuju masa depan yang lebih baik.